Ketika kita lagi menghadapi masalah, kita mesti mundur dulu. Dua atau tiga langkah ke belakang, supaya apa? Supaya kita nggak begitu dekat dengan masalah kita. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Tika di NLP for Business. Nah, di kesempatan pada hari ini, aku mau bercerita nih, jadi kenapa sih kalau misalkan kita lagi mikir nih ya, kita lagi mikir terus tiba-tiba kita stuck nih, terus nggak tahu kenapa, kita langsung mikir juga kayak, ah, kayaknya susah deh, ah, kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan dari pikiran-pikiran itu, beneran nggak bisa nih, kita beneran stuck nih sama pikiran kita itu. Nah, gimana sih cara mengatasi hal tersebut nih, khususnya dengan teknik NLP? Yuk kita langsung tanya aja ke Coach Andre. Halo Coach! Halo Pika, baik. Pika kabarnya bagaimana? Sehat-sehat juga nih Coach. Coach Andre gimana nih? Sehat kan Coach? Sama, syukur. Oke Coach, aku langsung aja tanya nih ya Coach ya. Siap. Gini Coach, kalau misalkan kita lagi mikir nih ya Coach ya, kita lagi mikir sama suatu hal gitu, nah tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan kita itu udah stuck sama satu pekerjaan atau sama pikiran kita, nggak tahu kenapa pikiran kita tuh kalau misalkan pikiran kita bilang, ah, kayaknya susah deh, ah, kayaknya nggak bisa deh, sulit gitu. Nah, ternyata hal tersebut tuh lama-kelamaan tuh nggak bisa beneran gitu Coach. Nah, itu kalau misalkan dalam teknik NLP tuh, cara mengatasinya tuh gimana tuh Coach? Oke, nah ini pertanyaan menarik dan kebetulan di lapangan, saya juga sering banget nih ketemu Vika. Banyak banget orang-orang seperti ini. Biasanya nih kalau orang-orang udah dikejah target nih. Iya, iya Coach. Dikejah target, dia merasa setah, atau cicilannya banyak biasanya. Cicilannya banyak, kan jatuh tempo nggak bisa nunggu kan ya. Betul, betul. Tapi kan kadang transferan daripada klien, atau misalkan klien yang lagi sepi, itu kan kita nggak bisa hindari juga misalkan. Nah, saya akan kasih analogia sangat-sangat sederhana. Kenapa masalah itu sering banget terjadi? Nah, saya izin nanya Vika ya. Oke, Coach, siapa? Vika pernah nggak ketika lagi terburu-buru, misalkan mau bangun pagi, kerja atau telat, atau misalkan ada pesawat pagi, telat, tiba-tiba panik. Aduh, mana nih kunci gue? Bener-bener, Coach. Iya, Coach. Bener, ya? Sering, 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 sering. Atau biasakan yang udah nikah nih, para suami kan nanya, misalkan, Ma, dompet aku di mana? Kunci motor aku di mana? Kunci mobil aku di mana? Dan sebagainya. STNK di mana? Bener, kan? Betul, betul, Coach. Tapi uniknya, ketika lagi nggak ngapa-ngapain, benda yang sulit dicari itu, ketemunya gampang. Betul, betul, Coach. Sering, 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 sering begitu tuh, Coach. Nah, ini analoginya kurang lebih sama nih. Ketika kita mikir ke staff, itu ibarat kita lagi dikejar-kejar sesuatu, padahal solusinya ada, tapi karena lagi dikejar-kejar, kita jadi nggak ketemu. Betul, betul, Coach. Nah, lain cerita, misalkan Vika mau pergi, bangunannya jauh lebih pagi, ada spare sekitar 2 jaman. Pasti saya yakin nggak akan ada barang-barang yang hilang. Karena free pair dulu gitu ya, Coach, ya? Yes. Nah, sama kayak pikiran kita di dalam ilmu Neolingus Programming atau NLP, di mana kita berpikir pertama kali, disitulah pikiran akan ngunci. Oke, Coach. Nah, bahasa mudanya seperti itu. Jadi, ketika kita misalkan fokusnya, aduh, gue telap nih, aduh, gue telap nih, barang nyata, tiba-tiba jadi barang goib. Betul, betul, Coach. Barangnya goib. Hilang nggak tahu kemana deh, Coach. Nah, itu. Jadi, Vika. Jadi, jawabannya adalah, fenomena ini mirip seperti itu. Sebenarnya, kita udah ada solusinya. Tapi karena kita begitu dekat dengan masalah, kita kekunci dengan kepanikan kita, solusinya buyar. Dan tanpa sadar, tanpa sadar saya ulangin, kita mensunggesti diri kita payah. Ini bahaya. Berarti kalau misalkan dalam teknik NLP nih, Coach, ada tips and trick nggak, Coach? Gimana sih cara kita, supaya minimal, bisa menghindari lah, Coach, hal-hal yang seperti itu, Coach. Biar nggak stuck, gitu, ketika menghadapi sebuah masalah, ataupun problem besar gitu, Coach. Gimana tuh, Coach? Pertanyaan menarik nih, solusinya gimana dong, kalau udah kejadian, atau misalkan kalau kita pengen menghindari hal-hal seperti itu, bener ya? Sama konsepnya. Supaya kita mudah mencari barang, kita mesti bangun lebih pagi. Maksudnya apa? Ketika kita lagi menghadapi masalah, kita mesti mundur dulu. Dua atau tiga langkah ke belakang, supaya apa? Supaya kita nggak begitu dekat dengan masalah kita. Gampangnya kayak gini. Pernah nggak, Vika, ketemu temen lagi down, kita nasihatinnya gampang banget. Pernah? Misalkan dia lagi putus sama cowoknya nih. Iya, Coach. Kita kan ngomong gampang kan. Masih banyak cowok yang lain, tenang aja, bener? Betul, betul, Coach. Tapi lanjutnya diri kita sendiri yang ngalamin lho. Beda lagi kalau itu, Coach. Susah kayaknya. Langkap ya? Iya, Coach. Kita bisa nasihatin orang yang patah hati, cowok banyak. Tapi tiba-tiba kita yang patah hati, dunia runtuh lho. Nasihat itu yang kita bisa nasihatin temen-temen kemana? Ilang kan? Mental semua nasihatnya, Coach. Mental. Karena kita, karena kecenderungan manusia adalah lebih mudah menasehati dibanding lebih mudah menjalani. Betul, 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 Coach. Nah, jadi solusinya adalah kalau kita udah ngalamin, pertama adalah kasih waktu diri kita untuk menenangkan diri. Oke. Itu yang pertama mesti kita lakukan. Kenapa kita wajib menenangkan diri? Supaya kita bisa backstep atau kita bisa mundur. Kenapa mundur itu penting? Supaya kita bisa melihat masalah kita sebagai objektif, bukan subjektif. Maksudnya apa? Ketika kita melihat masalah kita sendiri sebagai subjektif, semua solusi blank. Udah pasti hukumnya. Oke. Buktinya apa? Buktinya adalah yaitu ketika teman ada masalah, kita bisa lo nasihatin. Dengan gampangnya menasehati gitu ya, Coach. Iya. Iya. Saya yakin teman-teman di luar sana pasti banyak. Ah, cuman kayak gini. Ah, cuman kayak gini. Jangan lebay lah. Tapi lanjutnya begitu hantam balik ke kita. Blank. Bentar lo semuanya. Bentar lo semuanya. Yes. Nah itu. Jadi, kita pertama wajib menenangkan diri dulu nih, Vika. Ketika kita menenangkan diri, pikiran kita akan relax. Ketika relax, kita akan mundur dan kita bisa lihat masalah lagi, masalah ini sebagai masalah yang objektif. Nah, dalam dunia NLP, melihat sesuatu secara objektif itu sangat-sangat penting. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena ketika kita melihat sesuatu secara objektif, segala bentuk solusi akan keluar dari pikiran kita sendiri. Nah, makanya di NLP ada diajarin coaching, meskipun belum terlalu detail. Gitu, Vika. Berarti ketika kita menghadapi masalah gitu ya, Mungkin mindset juga mempengaruhi ya, kalau misalkan sugesti itu kan, berarti ketika kita mengucapkan, ih, kayaknya ini susah deh, ih, kayaknya ini nggak bisa deh. Mungkin dari sugesti-suggesti itu jadi kenyataan beneran gitu ya, Kuts ya. Otomatis, pasti. Simpelnya kayak gini, ini hal yang paling simpel ya. Coba Vika ngomong, saya payah, saya nggak bisa apa-apa, ulangi tiga kali deh. Oke, Kuts. Saya payah, saya nggak bisa apa-apa, saya payah, saya nggak bisa apa-apa, saya payah, saya nggak bisa apa-apa. Apa feel-nya? Apa perasaannya? Sedih sih, Kuts. Kayak, kayak ngerasa payah beneran aja gitu. Yes. Jadinya, subconscious-nya bikin kita nggak berdaya kan? Iya, iya. Betul-betul, Kuts. Bener ya. Sekarang coba dibalik. Saya wanita hebat, apapun masalah, saya pasti hadapin. Saya wanita hebat, apapun masalah, saya pasti hadapin. Tiga kali. Saya afirmasi gitu ya, Kuts, ya? Iya. Oke, oke. Saya wanita hebat, semua masalah dapat saya hadapi. Saya wanita hebat, semua masalah dapat saya hadapi. Saya wanita hebat, semua masalah dapat saya hadapi. Yes. Apa perasaannya? Lebih, lebih, lebih apa ya, lebih powerful aja gitu, Kuts. Lebih ke up aja gitu, feelingnya. Yes. Better daripada yang tadi sih. Yes. Nah, nangkepnya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ketika kita lagi doubt, dan kita gak mau menenangkan diri, itu biasa, otomatis tuh, tanpa sadar, kita akan sugesti bahwa sadar kita yang negatif, gak pasti otomatis. Makanya kenapa, saya bilang di awal, pertama, udah pasti terima dulu, jangan disangkal. Terima, saya sedih. Saya sedih. Saya gak berdaya. Terima aja gak apa-apa. Kenapa mesti diterima? Karena ketika kita sangkal, saya ketika posisi lagi sedih, saya gembira, saya gembira, ditolak. Gak pasti sugestinya. Iya, betul-betul. Kenapa? Poin pertama adalah, sebelum sugesti ulang, tenangkan diri dulu, ini penting. Jangan langsung paksa sugesti positif. Akhirnya kontradiksi. Kontradiksi akhirnya mental. Kenapa mental? Karena kan Mbak Tintit akan protes. Lu lagi sedih. Kenapa lu sugesti? Semangat. Gak make sense. Nah, ini paling banyak nih. Paling banyak orang di luar sana, abis belajar. Lagi down sugesti. Saya hebat, saya hebat, saya hebat. Kasarnya, kita aja gak ngakuin. Kita lagi kondisi payah. Akuin dulu lah. Itu sih poin pentingnya. Makanya kalau misalkan setiap ada masalah, tapi kita malah healing kan berarti kayak, apa ya, Kuts ya? Kayak, kayak gak menerima kenyataan gitu ya, Kuts ya? Makanya kalau misalkan beres healing, ya balik sedih lagi gitu, Kuts. Yes, cuman ditaruh sementara aja gitu ya, Kuts ya? Libat makanan busuk, cuman ditaruh di kulkas aja. Sementara. Oke, Kuts. Nah, selain kalau misalkan tadi, berarti kan kita harus menerima gitu ya, Kuts ya? Harus menerima, gak boleh menolak gitu aja. Karena ya, apa yang kita rasakan, ya memang harus kita rasakan. Gitu ya, Kuts ya? Tapi, berapa lama sih, Kuts? Kita harus, yaudah deh, terima aja dulu deh. Itu, ada waktu-waktunya gak nih, Kuts? Harus berapa lama? Atau, atau gimana tuh, Kuts? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ini dibahas di kelas NLP, di sesi awal. Saya masih ingat banget. Apa? Saya lupa, saya lupa persis detailnya. Intinya ketika suatu masalah menghantam kita, biasanya, shocknya itu, berangsur, cuman sekitar maksimal 9 menit. maksimal. Maksimal 9 menit. Kalau di atas sekitar, iya, kalau di atas sekitar 9 menit, itu udah hasil kreasi dari berbagai asumsi. Ini yang bikin kita makin down, atau makin up, di antara dua itu doang. Oke, Gantung, Kuts. Misalkan, misalkan ya, misalkan, ada orang kena masalah, misalkan, di PHK. Betul, betul. Udah pasti shock, udah pasti dong. Pastilah. Apalagi dia, seorang kepala keluarga, kaget, dan sebagainya. Nah, apalagi dia seorang kepala keluarga kan. Nah, biasanya, ketika shock itu, maksimal cuma 9 menit. Nah, di poin 9 menit ini, makanya, perlu menenangkan diri sangat benar. Maksudnya gimana? Ketika, seorang kepala keluarga dipecat di PHK, tiba-tiba dia berpikir, emang, emang gua payah kali ya, gua udah bakal pake. Nah, pasti tuh. Nah, itu akhirnya, 9 menit berlalu, langsung ke down. Tapi lain cerita, kenapa, kenapa, kenapa seseorang wajib mengambil kelas NLP? Di kelas NLP, kita diajarin bagaimana melihat sudut pandang secara terbalik. Jadi, sebagai A, maupun sebagai B. Sehingga apa? sehingga ketika terjadi masalah, dalam turning point 9 menit, kita bisa berpikir sebaliknya. Misalkan, pas di PHK, kayaknya, skill gua masih bagus deh. Gak ada masalah. Masih banyak perusahaan yang butuh kemampuan gua. Justru perusahaan itu akan rugi kalau mencet gua. Pertama, gua gak mungkin makan uangnya. Dan ini gak ada di semua orang. Nah, ketika punya bilik seperti itu, cepat atau langsung, dia akan langsung cari kerjaan lain. Switchnya cepat. Gitu. Tapi kalau misalkan, biasanya nih ya, kalau misalkan dapat masalah gitu, boro-boro 9 menit sehari aja, itu udah paling cepat tuh, kuts. Yes. Apalagi, mungkin, habis putus, atau mungkin diselingkuhin, apalagi ada masalah kerjaan, itu kan, mungkin, seminggu, dua minggu tuh, berarti ternyata itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu 9 menit aja gitu ya, kuts ya. Yes, turning pointnya 9 menit. Nah, kalau saya ada kata kunci, semakin seseorang merasa dirinya tidak berharga, semakin ketika dia kena masalah, dia akan semakin jatuh, sesimpel itu. Gampang kayak gini, misalkan Vika, Vika ada suka cowok misalkan ya, terus, jadian bla bla bla, dan Vika merasa dia orang yang paling sempurna. Oke, ini aja udah kalah framing kan? Iya, bener-bener, bener-bener, kan? Bener kan? Cowok ini di atas, saya di bawah, saya nggak bisa hidup tanpa dia kan? Betul, betul, betul. Nah, ketika amet-amet jadi putus, yang ngajir Vika. Betul, betul, betul. Nah, tapi yang lain cerita, Vika punya mindset. Banyak cowok yang ngejar saya, dan banyak yang berpertindikan tinggi, atau skill-nya banyak, saya nggak takut. Saya nggak pernah takut ditinggalin cowok. Setara. ketika diputusin, no issue. Kenapa? Ya, karena Vika merasa dirinya bervalue, bernilai. Betul, betul. Oke. Banyak orang di luar sana, nggak rasa dirinya nggak bernilai. Asalkan punya prinsip juga gitu ya, Coach ya, kalau misalkan percaya gitu, bahwa kita bervalue, kita punya skill, kita punya, ya, kemampuan gitu. Gitu ya, Coach. Yes. Yes. Ketuju. Dan nyangka nggak, ini salah satu bentuk framing orang-orang luar, yang dilakukan ke kita, orang-orang lokal. Maksudnya gimana? Nyadar nggak, orang Indonesia tuh banyak merasa, wih, orang bule keren ya, hebat, pintar ya, bener. Itu bentuk dari framing, karena kan kita dijajahnya lama. Iya, bertahun-tahun gitu ya, Coach ya, berarti. Gitu. Padahal kan banyak orang Indonesia, yang menciptakan sesuatu, yang bahkan orang-orang Eropa pun, melihat kan. Respek gitu ya, Coach ya. Yes. Gitu. Akhirnya ini yang bikin kita, seolah-olah, setelah di bawah. Seolah-olah, padahal nggak. Oke, Coach Andre, berarti, cara kita menghadapi masalah nih, Coach, kalau misalkan pikiran kita stuck, atau mungkin kita, apa ya, udah bener-bener pesimis nih, sama apa yang ada di pikiran kita, berarti mungkin yang pertama, kita harus menerima dulu gitu ya, Coach ya. Harus menerima dulu, jangan pernah menolak, karena ya, gimana pun, kita juga manusia gitu, harus ya punya perasaan, terus kita juga harus menilai, terus yang kedua, kita juga harus memiliki sugesti yang positif gitu ya, Coach ya. Ya, oke. Oke, Coach Andre, mungkin sekian dulu nih, Coach. Terima kasih banget nih, Coach. Terima kasih. Dan bincang kita nih, Coach, tentang NLP. Oke, Coach Andre, terima kasih, Coach. Terima kasih, Vika. Akhir kata dengan saya, Vika dan saya, Coach Andre, dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.